Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai terjemahan Alkitab adalah, Perlukah mempelajari Alkitab dari bahasa yang berbeda? Apakah harus mempelajari dari sumber aslinya? Pada kesempatan ini, Torah 30 Menit akan memberikan pembahasan mengenai pendalaman Alkitab dari bahasa yang berbeda dan juga dari sumber bahasa aslinya. Mari kita lihat beberapa ayat berikut yang ditulis dalam bahasa Inggris. Pada ayat-ayat Matius 16 ayat 18, kisah para Rasul 12 ayat 5 dan Wahyu 2 ayat 1, Kata yang diberi warna kuning dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata gereja. Mari kita lihat ayat-ayat yang sama, tetapi ditulis dalam bahasa Indonesia. Kata yang diberi warna kuning adalah kata sama yang tadi dituliskan dalam bahasa Inggris. Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, dituliskan dengan kata jemaat. Mari kita melihat definisi kata gereja dan jemaat. Dua kata yang berhubungan, tetapi jelas berbeda. Artinya, Alkitab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris masing-masing memberikan pengertian kata yang berbeda. Kata jemaat yang ditulis dalam bahasa Indonesia atau gereja dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani. Dan artinya bisa kita lihat sebagai berikut, yang sumbernya kami dapatkan secara online. Secara garis besar, definisinya bisa dikatakan sekumpulan orang-orang percaya. Jadi kata ini bicara mengenai sekumpulan manusia dan bukan bangunan. Mari kita lihat kembali kata yang sama dalam bahasa Yunani di ayat yang berbeda. Pada ayat ini, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia tetap menggunakan kata yang sama, yaitu jemaah. Menariknya, Alkitab terjemahan bahasa Inggris tidak lagi menggunakan kata gereja, tetapi kata yang berbeda. Yang artinya berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, mirip dengan arti kata jemaat. Mengapa pada ayat ini berbeda? Hal ini tentulah sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam. Mari kita lihat sekali lagi kata lain dalam bahasa Yunani yang digunakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris dalam tiga ayat yang berbeda. Dari ketiga ayat di atas terlihat, Alkitab terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata yang sama. Sekarang kita bandingkan ayat yang sama, tetapi dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Kata yang sama dalam bahasa Yunani di dalam tiga ayat yang berbeda. Alkitab terjemahan bahasa Indonesia menggunakan masing-masing ayat dengan kata yang berbeda. Yang tentu saja arti dari kata tersebut pun berbeda. Sekali lagi perbedaan ini tentulah sangat menarik untuk dipelajari lebih dalam. Mari kita lihat definisinya yang diambil dari situs resmi online. Secara garis besar bisa diartikan, hidup tanpa hukum Yahuwah atau pelanggaran hukum-hukum Yahuwah. Penggunaan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Untuk pembelajaran dasar atau awal di dalam membangun suatu keyakinan, sangatlah baik untuk menggunakan terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu yang lebih bisa dimengerti. Dalam penggunaan sehari-hari, ataupun berkomunikasi secara umum yang menggunakan Alkitab, Torah 30 Menit sangatlah menyarankan untuk menggunakan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar orang lain mengerti apa yang kita katakan. Torah 30 Menit pun lebih sering menggunakan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dibandingkan Alkitab terjemahan bahasa lain atau bahkan bahasa aslinya. Sumber Bahasa Asli Alkitab Tetapi untuk yang mau mempelajari lebih mendalam dan detail mengenai Alkitab, maka Torah 30 Menit sangatlah menyarankan menggunakan terjemahan aslinya. Membandingkan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dengan Alkitab bahasa lain, sangatlah tidak disarankan dalam hal untuk mendalami pengertian Alkitab yang sesungguhnya. Pada saat ini layanan online sudah banyak tersedia yang memberikan Alkitab dari terjemahan bahasa Inggris ke dalam sumber aslinya. Torah 30 Menit dalam mendalami Alkitab ke sumber-sumber bahasa aslinya menggunakan beberapa layanan online. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!